Bagaimana kita terhadap ahlul bid'ah? Bisa berubah situasi dan kondisi Bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya Tidak dipukul rata, tidak disama Dan demikian juga melihat perbedaan antara bid'ah yang dilakukan Bid'ah berkaitan akhidah atau tidak Bid'ah besar atau bid'ah kecil Ini semua jadi bahan pertimbangan para ulama Dalam menghadapi suatu permasalahan